Kelompok bersenjata Houthi mengancam akan memberikan respon yang kuat dan efektif setelah Amerika Serikat AS melancarkan serangan baru di Yaman pada Sabtu 13 Januari 2024 malam waktu setempat. Serangan tersebut menambah kekhawatiran mengenai iskalasi konflik yang telah menyebar di Timur Tengah sejak kelompok militan Palestina Hamas dan Israel berperang, sementara sekutu Iran juga ikut terlibat dalam konflik tersebut dari Lebanon, Syria, dan Irak. Serangan baru ini akan mendapat respons yang tegas, kuat, dan efektif, kata Nasruddin Amr. Juru bicara Houthi Seraya menambahkan tidak ada korban luka atau kerusakan material. Juru bicara Houthi lainnya, Mohamed Abdul Salam mengklaim serangan yang menghantam pangkalan militer di ibu kota Yaman sana pada Sabtu malam. Tidak berdampak signifikan terhadap kemampuan mereka untuk mencegah kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel melewati Laut Merah dan Laut Arab. Sementara itu, seorang pensiungan pegawai pemerintah Yaman, Hussein Kapsi menegaskan kembali bahwa mendukung Palestina adalah kewajiban agama dan moral, Sikap kami tidak tergoyahkan, kami akan terus berdiri bersama saudara-saudara kami di Palestina dan Gaza sampai kemenangan dan sampai seluruh tanah Palestina dibebaskan. Bukan hanya Gaza, ujarnya serangan terbaru yang menurut Gedung Putih tidak terdeteksi radar terjadi sehari setelah Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan puluhan serangan yang menargetkan fasilitas Houthi di Yaman. Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan serangan awal telah memengaruhi kemampuan Houthi untuk menyimpan, meluncurkan, dan mengarahkan rudal atau drone yang digunakan kelompok tersebut untuk mengancam pengiriman barang. Washington tidak tertarik berperang dengan Yaman, kata Kirby, seorang pejabat senior IS, menuduh Teheran memberikan kemampuan militer dan intelijen kepada kelompok Yaman. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda Iran ingin melakukan konflik langsung, meski Iran mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.